Hati-hati Lalu kita sujud Pakai sorban Allahu Akbar Ini di depan kita nih Sujud di atas sorban Tidak sah Ini Vicky kemari Sujud begini Tidak sah Kira-kira jelas tidak Tapi kalau Vicky ini jatuh Sujud di atas Vicky Ini jatuh Sujud di atas sorban Tapi kalau sorban ini Sedang kita pakai Begini Sorban di depan kita Terus sujud di atas sorban Tidak sah Kalau anda lagi sujud Tahu-tahu gak sengaja ini begini Anda sudah sujud begini Turunkan aja ini Ini turunkan selesai Solat anda sah Paham? Paham Jadi jangan mentang-mentang pakai sorban Ada yang sujud kadang-kadang di atas Sorban Tidak sah Sebab kalau anda sujud di atas sorban Sorban yang sedang anda pakai Berarti anda sujud di atas pakaian yang sedang anda gunakan Tidak boleh? Tidak boleh? Kira-kira jelas tidak? Nah makanya sekarang Bagaimana kalau orang rambutnya panjang nutup semua ini? Dia sujud Tidak ada bagian jabahnya yang menempel di lantai Ketutup rambut Tidak sah Ini jabah Mesti nempel Nah nempelnya pun harus ada beban Contohnya beban Andai kata Andai kata Ini tempat sujud saya tepung Atau bedak Andai kata bedak Kalau saya sujud Saya angkat Ngejiplak Ada tanda sujud Itu berarti saya sujud dengan Beban Ada orang sayang mejambulnya Dia sujud hati-hati Sudara Semua nempel Ada yang begitu? Andai kata ada bedak Tidak ada tanda sujud Tidak sah Sujud itu bukan sekedar nempel Tapi ada beban Nah jadi kalau dalam kitab figi Diumpamakan Andai kata ada tepung Tepung itu ada Bekas cap jidak Kira-kira jelas tidak? Paham? Nah jadi sujud Ada tata caranya Jangan sembarangan Kita sujud Posisi kaki jari lihat Posisi tangan lihat Posisi jidak lihat Nah ini yang penting Termasuk perempuan Yang suka yang pakai apa? Mau kenak Kadang-kadang mau kenaknya panjang Begitu dia sujud Mau kenaknya di depan Dia sujud di atas mau kenak Tidak sah Makanya hati-hati Tempat sujud kita Jangan sampai Berkaitan dengan apa yang sedang kita Pakai Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Jadi kalau ini figi nutup begini Sujud tidak sah Tapi kalau ini figi jatuh Sujud di atas figi sah Karena kalau figi sudah terlepas Dia tidak lagi sedang kita pakai Sampai disini jelas? Paham? Baik Berikutnya Nah begitu kita bangun dari sujud Perhatikan kaki kita Bangun dari sujud Allahu Akbar Pantat kiri kita Duduk di atas kaki kiri Kanan kita Jari jemarinya ini Menghadap ke kiblat Perhatikan Ini belakang begini Ini namanya duduk apa nih? Ini namanya duduk apa? Iftirash Ini duduk iftirash Jadi Tidak begini duduknya Tidak juga begini Kecuali bagi yang berhalangan Yang sakit Yang badannya kegemukan Yang ada asem muratnya Dia gak bisa duduk dengan sempurna Itulah yang masalah Tapi kalau kita lagi sehat Walafiat Duduk yang sempurna Duduk di atas Betis kiri nih Ini telapak kaki kiri Ini pantat kita duduk di kaki kiri Beban kita ada di kiri Kaki kanan Kita lihat Ini seperti ini Jari jemari Perhatikan Begitu kita duduk Jari jemari kita Tidak megang dengkul Enggak Jari jemari kita Di atas paha Bukan megang dengkul Di atas paha Jangan dibuka lebar Jangan dibuka lebar Tidak mesti terlalu rapat Biasa saja Jari jemari kita Menghadap ke kiblat Tanah ke kiblat Semua menghadap ke kiblat Kita punya jari Ujung jari Sejajar dengan ujung dengkul Kita Jadi bukan di atas dengkul Tapi di atas Paha ujung ini Seperti ini Jadi ini kaki kita Seperti ini Belakangnya Depannya Seperti ini Sampai disini Jelas tidak Kemudian kita sujud Sama seperti itu Setelah sujud Kita akan berdiri Dalam matahab syafi'i Saat kita mau diri Ada sunnah untuk kita Yaitu duduk sejenak istirahat